hai oke teman-teman kali ini kita sudah berada di dalam tutorial adb photoshopnya kali ini kita sudah lama tidak konten itu gimana cara edit foto ala selebgram nah kali ini aku akan coba ngambil contoh atau sampelnya yaitu modelnya ini adalah si babyjia angel ya bro kalau nggak salah itu nama selebgram yang satu ini yang pernah jadi kita akan coba edit foto dia ini seperti ala selebgram kita dan ini adalah fotonya agak flat gitu ya warnanya bisa dikatakan ya agak kusam dan juga warnanya tidak terlalu cerah gitu ya bro tidak terlalu cerah lebih kayak pudar warnanya gitu ya tidak terlalu kontras banget gitu ya bro banyak efek fatnya gitu ya berarti kita coba perbaikin fotonya ya bro tapi kalian kita tidak menggunakan preset tambahan atau Adobe Lightroom kali kita akan full menggunakan Photoshop ya bergunaan fitur yang ada di sini ya bro nanti next kita bakal tutorial pakai Adobe Lightroom ya antah itu versi Android atau versi yang PC nya atau laptop ya bro Oke kita langsung lanjut saja eksekusi foto ini bro nah btw di sini kita akan langsung pergi ke sini ke adjustment layer langsung ya bro nah kali kita tidak memanipulasi cuma kita memperbaiki kontras warna aja ya bro nah ini kan warnanya agak fat nih kita langsung pergi ke level sulit kita akan mencoba najemin ya detail warnanya ya dulu ya berkeperi ke levels ya seperti ini nah disini kita akan coba tarik bagian shadownya aja ya dulu nah yang ini nah untuk mendapatkan feel warnanya dulu ya terutama di bagian warna hitamnya ya oke seperti ini geser ke samping sebelah kanan ya bro nah kayaknya kurang saya rasa cukup nih kita tutup saja lihat dulu ya before nah udah kelihatan ya feelnya meskipun agak sedikit ya miss miss tapi ya enggak papa gitu enggak terlalu pengaruh amat gitu ya oke kita langsung ke adjustment layer lagi kita coba berikan pewarnaan karena warnanya habis terlalu pudar banget gitu ya tambahkan hue and saturation ya ya satu rasanya tentu kita naikkan seperti ini oke ya biar dapat warna kulitnya ya kita tutup oke kurang lebih seperti itu jangan terlalu banyak nanti kok ya warnanya itu eh rusak gitu ya kita langsung ke sini lagi ke adjustment layer kita pergi ke color balance ya bro nah kita tambahkan warna sedikit ya tambahkan warna merah ya tambahkan juga magenta sedikit sentuhan green ya jadi kita lebih ke green ya tambahkan yellow sedikit nah mantap nih warnanya kita agak kalem ya kekuning-kuningan kita tutup saja lihat dulu ya before nah tone warnanya seperti dan after oke kali ini kita akan coba berikan apa najaman lagi ya detail warnanya langsung ke adjustment layer lagi kita pergi ke bagian brightness nah brightnessnya kita naikkan sedikit biar agak cerah dan kontrasnya tentunya kita tambahin ya biar dapat feel warnanya nah cakep kurang lebih seperti ini nih nih nah kalian otak-atik aja fiturnya sesuai selera kalian ya bro apabila merasa tidak cocok ya dengan angka-angkanya disini ya bro kita tutup saja lihat dulu ya before dan after udah mantep ya kita langsung ke adjustment layer lagi kita akan coba memberikan efek disini yang namanya curve ya jadi ini beberapa fitur yang sering aku gunakan yang ada di Photoshop ya apabila kita memperbaiki warna tanpa Adobe Lightroom ya langsung satu aplikasi aja gitu kita sikat ya bro nah kali ini kali ini kita akan coba tarik bagian shadow nya lagi ya bro ini adalah highlight nya ya bisa saja apabila terlalu terang sih kalian tarik aja kurvanya sedikit ke bawah dan tambahkan tentunya warna yang ininya ya shadow nya nah biar tajam warnanya tentunya kita tutup saja lihat dulu before dan after udah kelihatan bagus nih ya bro jadi apabila seperti ini kita langsung ke adjustment layer lagi ya nah kita akan sedikit memberikan efeksi sentuhan ya bro di bagian color balance lagi bro tadi kita udah ada color balance ini tapi kita coba warnai sedikit sentuhan tambahkan sain tambahkan blue nah oke cakep warnanya kita tutup saja ya bro dan lebih apabila lebih apabila kalian pengen menambahkan warnanya di area bibir kalian sepertinya kita zoom in dulu aja ya bro untuk lebih jelasnya nah untuk menzoomi dan zoom out seperti kalian pencet L2 sambil scroll mouse ya bro nah kita seleksi bagian area bibirnya dulu ya bro karena biar dapat warna feel lipsticknya gitu ya bro kemungkinan warnanya pucat seperti ini bro ini agak pucat sih kita tambahkan ya bro yang seleksi dulu ya kan lahirnya ini bagian background yang kegembok ini lahir dasar ya kita klik white keyboard kalian kita seleksi dulu bagian ini nyabal bibirnya seperti ini nah gunakan yang plus yang termasuk insulationnya nah apabila terkena objek yang tidak diinginkan kalian gunakan minus aja untuk men-deselectnya ya seperti ini Oke kita ke move tool saja jadi kali ini kita akan membikin uton warna sendiri ya bro tanpa preset apapun ya di Photoshop kali kita murni menggunakan fitur yang ada ya bro yang yang penting lebih bagus lah fotonya dari sebelumnya langsung saja kita ke adjustment layer here and saturation ambil menggunakan mode master ya yang ini sampelnya dulu B tambahkan saturasinya tentunya ya seperti ini biar agak merah nah ya sekitar plus 22 lah oke ya untuk di bagian bari bibirnya ya bro warna merahnya kita tutup saturnya mantep lah nyambung gitu ya kita kemungkinan dulu lihat dulu ya di bagian hari bibirnya before nah agak pudar ya dan after udah mantep ya bro kurang lebih seperti ini ya bro nah dengan BOOM sepertinya berhasil editing kita hari ini ya bro edit foto ala selebgram ya dan modelnya adalah si babyjah angel ya Bro Nah itu adalah nama Instagramnya ya oke nah kurang lebih seperti ini dan yang sebelum di edit ya baru seperti ini ya nah fotonya yang masih lebih flat ya Nah yang seperti ini ya ya wah anggap aja ini file mentahnya seperti itu ya warnanya kusam ya dan yang sesudah jadi seperti ini ya hmm BEM mantep ya hasilnya ya bro kurang lebih seperti ini ya tapi kalian kita full menggunakan Photoshop ya tanpa preset apapun ya bro oke mungkin tutorial ini cukup sampai disini saja dan terima kasih banyak telah menonton video ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya bro seperti biasa ya sebelum meninggalkan video ini jangan lupa like comment and subscribe channel ini biar berkembang untuk ke depannya dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar terdekat dengan video-video bar gua ya saya Ahmad Rizky pamit mundur saya Ahmad Rizky pamit undur diri see you next time sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati